Walk by extra fly baby where you going Nama aktris Raslina Rasidin dalam dunia entertainment memang sudah tak asing lagi Dimana Raslina merupakan salah satu selebriti tanah air Yang kerap kali menghiasi layar televisi dengan berbagai judul sinetron Meski beberapa waktu lalu sempat vakum dari dunia hiburan Namun Lina palinglah akrabnya ini mengaku bahwa saat ini dirinya mulai kembali disibukan dengan padatnya jadwal syuting Bahkan meski saat ini sibuk Lina tetap bisa mengatur pekerjaannya dan juga mengurus kedua buah hatinya Sebenarnya kalau syuting yang bentuknya tidak stripping hampir 2 tahun saya tinggalkan ya Tapi kalau FTV saya masih berjalan, saya masih berjalan untuk FTV, film-film seri yang pendek Karena memang kalau untuk stripping kan memang membutuhkan waktu yang panjang ya Jadi memang gak gampang gitu untuk memilah waktunya Dan memang Alhamdulillah di Ramadan ini saya benar-benar fokus untuk menyelesaikan Ya ini tadi sinetron kesayangan kita yaitu di NetTV Ini juga atas sinetron anak-anak Kemarin juga memang kendalanya adalah salah satu mau ikut hujan nasional Artinya saya sebagai ibu dan sebagai istri harus mendampingi Karena kan memang kita harus bisa memilah-milah Kapan waktunya saya berperan sebagai seorang public figure Kapan saya berdiri sebagai posisi ibu dari dua orang anak Ya jadi memang harus belum memilah waktu sedemikian lupa Kembali menjalani pekerjaan yang menyita waktu di lokasi syuting Lalu bagaimana cara Lina membagi waktunya kembali untuk menjalani quality time bersama suami dan anaknya Alhamdulillah ya Yang ternyata di usia yang udah gak muda lagi udah punya anak yang remaja Membagi waktu dengan dua schedule stripping yang padat Saya hampir setiap hari belum nanti ditampai FTV dan kegiatan Ramadan dan lain-lain Kadang-kadang juga masih menjadi bintang tamu untuk menjadi pembicara di beberapa kampus Kadang-kadang terutama untuk karena memang spesialisasi adalah di bidang UKM Jadi memang konsentrasinya di sana Buat saya dan suami kami menamakan prinsip adalah quality of time Sehingga gini bukan berapa banyak waktu yang saya berikan kepada anak Tapi kedekatan komunikasi, menjaga hubungan Karena saya memposisikan bahwa si kakak adalah anak Tapi satu-satunya dia bisa menjadi sahabat saya Sehingga sharing itu bisa terjadi kapan aja Apalagi sekarang kan teknologi sudah canggih ya Kita bisa berkomunikasi melalui handphone Kita bisa masing-masing lah ya Alhamdulillah jadi itu tidak membatasi komunikasi antara saya dan anak-anak Terima kasih telah menonton!